Ketika kita bicara pesta demokrasi dan kita bicara tentang pemilu ternyata jatuh-jatuhnya juga kita masih mempersoalkan teori maksisme dan teori elit Karena elit kenapa kita sebut pesta? Karena disitu rakyat yang dengan sukarela, dengan hak-haknya sebagai warga negara diberi undangan Halo, politik asik dengan tahu politik Baik, kali ini kami kembali dengan sesi terbaru Harapan yang maju dan mimpi akan politik yang tidak keliru Belakangan ini politik lagi banyak diomongin sama banyak orang Banyak ngomongin tentang politik A, politik B, politik C Di mana-mana politik Bahkan ada yang bilang, kalau kegiatan kita dari bangun tidur sampai mau tidur Itu juga pasti ada politiknya Oleh karena itu, di sesi tahu politik kali ini Kita akan melihat dan mengulas politik dari sisi yang agak berbeda begitu ya Kita akan melihat politik secara lebih eksploratif dan juga imajinatif Dengan tahu politik, kita buat politik jadi asik Bersama saya Ajea dan saya Rastu Kami merupakan mahasiswa ilmu politik Universitas Air Langga Dan pada kesempatan kali ini, kami mengundang Ibu Siti Aminah Selaku Akademisi Ilmu Politik UNER yang aktif dan telah mempublikasi beberapa karya Untuk mengikuti gagasan-gagasan beliau, Anda bisa mengikuti Break the Glass Production Baik, sebelumnya apa kabar Ibu Siti Aminah? Alhamdulillah kita semua sehat, semoga semua pendengar dan penonton Break the Glass Production juga dalam keadaan bahagia dan sehat selalu ya Baik Ibu Aminah, selaku Akademisi dari Ilmu Politik Universitas Air Langga ini Bagaimana tanggapan Ibu dari fenomena lima tahunan sekali ini ya Bu Tentang pesta demokrasi Kan banyak orang ini yang suka dengan politik Tapi di sisi lain ada juga orang-orang yang tidak suka dengan politik Bagaimana tanggapan Ibu mengenai pesta demokrasi ini? Baik, terima kasih atas pertanyaan dan daya kritis restu Mahasiswa Ilmu Politik dari Universitas Air Langga Saya akan coba merespon ya, menanggapi tentang fenomena lima tahunan ini ya Karena fenomena lima tahunan adalah fenomena yang menarik, reguler, teratur Yang menjadi daya penunjuk bagi praktek demokrasi Nah, saya akan menunjukkan bagaimana demokrasi ini sebenarnya punya tantangan yang berat Semenjak teori pertama yaitu teori maksisme Yang kedua teori elit itu runtuh dan digantikan oleh teori ketiga yang bernama teori demokrasi Tapi ternyata ketika demokrasi ini mulai berjalan di abad 20 Karena itu adalah menjadi teori ketiga atau paradigma dominan Yang untuk menunjukkan sikap dari negara yang bisa menjamin kebebasan dari semua warga negaranya Dan memberikan kesetaraan kepada warga negara Supaya bisa hidup layak dan bisa menjalankan hak-hak warga negaranya Sebagaimana pernah digagas oleh Aristoteles bahwa manusia adalah makhluk sosial dan makhluk politik Sehingga di situ perlu ada institusi Perlu ada body of politics yang menjamin hak-hak warga negara Nah, yang menarik adalah ketika demokrasi ini berjalan dalam abad 20 dan abad 21 Ternyata daya jangkau dari demokrasi itu tidak seperti teori maksisme dan teori elit Ketika kita bicara peste demokrasi dan kita bicara tentang pemilu Ternyata jatuh-jatuhnya juga kita masih mempersoalkan teori maksisme dan teori elit Karena elit berjuang untuk memperoleh kekuasaan Apakah kekuasaan itu benar akan dipertaruhkan untuk mencapai kebutuhan rakyat Mencapai atau untuk mesejahterakan rakyat Kita apa enggak ada yang tahu Karena mereka hanya merumuskannya dalam visi dan misi Seperti itu ya Baik, jadi sebagaimana sudah dijelaskan oleh Bu Aminah tadi Mungkin saya ingin bertanya dulu nih Bu Jadi menurut Bu Aminah, kira-kira seperti apa demokrasi yang sudah terjadi di abad 20 dan abad 21 ini? Oke, kalau bayangan saya ya ketika kita melihat demokrasi di abad 20 Itu kita masih melihat bahwa demokrasi itu belum memiliki jangkauan yang luas Seperti teori maksisme maupun teori elit gitu ya Kalau teori maksisme dan elit itu memang sudah memiliki jangkauan yang luas Dan mereka juga bisa membuat klaim bahwa memang apapun sistem dasar untuk atau fondasi untuk menyenggarakan kepentingan rakyat Entah itu adalah dengan sistem demokrasi atau yang non-demokrasi Tetap saja bahwa dalam pelaksanaannya, dalam implementasinya Yang tersisa adalah tetap dua kelas Kelas elit, kelas yang memerintah Kelas yang menguasai semua sumber daya Kelas yang dominan Kelas yang bisa memerintah dan menundukkan yang diperintah Dan kelas yang kedua adalah kelas yang diperintah Dan wajib tunduk kepada apa yang diperintahkan Dan karena mereka terikat dalam suatu regulasi Jadi ada peraturan-peraturan yang memang harus ditaati oleh warga negara Nah disitulah maka di abad 20 kita bisa melihat beberapa negara itu merasa tertantang Untuk memilih demokrasi atau sistem yang non-demokrasi atau sistem yang otoritarian Ternyata ajakan-ajakan dari Alexis de Tocqueville yang selalu menggembar-gemburkan Tentang ide pemikiran liberal dan juga John Stuart Mill Maka banyak sekali pemangku kebijakan di level negara Di tingkat nasional yang lebih memilih demokrasi Kemudian demokrasi juga menjadi pesta lima tahunan kalau di negara kita Sementara di negara lain ada yang empat tahunan Nah artinya kenapa kita sebut pesta karena disitu rakyat Dengan sukarela dengan hak-haknya sebagai warga negara Diberi undangan oleh penyelenggara pemilu Diberi undangan oleh penyelenggara kekuasaan Diberi undangan oleh negara Karena pemilu diselenggara oleh negara Jadi kita merasa beruntung bahwa kita tercatat sebagai warga negara Untuk memberikan suara dalam pemilihan kepala daerah Taka itu pemilihan anggota legislatif, pemilihan anggota parlemen Pemilihan kepala negara, pemilihan kepala pemerintahan Dan itu tidak lain adalah kita memilih elit Oleh karena itu disini tinggul suatu keraguan Di antara akademisi bahwa apakah memang ketika kita bicara tentang pesta demokrasi dan praktek demokrasi Apakah kita nanti juga akan kembali kepada klaim-klaim sejati Dari teori Marxisme dan teori elit Kita coba akan memeriksa gitu Karena bagaimanapun ketika kita sudah mulai menyaksikan ya di Indonesia saat ini Itu bahwa demokrasi itu ya hanya sebagai ilustrasi aja Ilustrasi untuk menggambarkan adanya hak-hak yang sudah diberikan ke warga negara Untuk menentukan, untuk memilih kepala negaranya Untuk memilih kepala pemerintahannya Untuk memilih orang-orang yang akan memperjuangkan kepentingannya Dalam suatu lembaga yang disebut dengan parlemen Kalau di kita sebagai negara dengan sistem presidensil Kita memilih anggota DPR Kita memilih anggota DPRD Itu dalam kerangka kita menjalankan sistem pemerintahan yang terdesentralisasi Nah ketika kita memilih sistem pemerintahan desentralisasi Maka harus ada lembaga yang juga mewakili rakyat di daerah Yaitu DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Itu ada karena dalam rangka menjalankan desentralisasi Karena daerah itu sudah memiliki dan diberikan oleh negara sebuah otonomi daerah Jadi sangat berbeda kalau kita bicara DPRD dengan DPR Karena tatananya DPRD itu dalam kerangka dia menjalankan otonomi daerah Sebenarnya karena DPR itu dalam rangka dia sebagai bentuk dari lembaga demokrasi yang ada di tingkat nasional Jadi tanggung jawab dan peranannya tentu saja berbeda Nah oleh karena itu kita di dalam pemilu serentak 2024 nanti Itu kita memilih DPRD Kita memilih anggota DPR Kita memilih anggota DPD Yang mewakili daerah otonom provinsi Dan kita memilih presiden Calon memilih presiden Wakil presiden Ini semua adalah untuk mengelola keutuhan dari negara Karena negara sudah disepakati untuk memilih demokrasi Jadi demokrasi ada karena kita juga menyelenggarakan untuk memilih Satu ada partisipasi di situ Yang kedua kita ada sistem rekrutmen untuk elit-elit politiknya Dan ketiga di situ ada pengawasan Oleh karena itu ketika kita bicara demokrasi atau ketika kita bicara pesta demokrasi Maka yang jadi problem bagi kita semua adalah bagaimana teori demokrasi dan ajaran-ajaran yang diagungkan Ajaran-ajaran yang diidealkan itu bisa dijalankan oleh orang-orang yang sudah terpilih dan dipilih Dilantik, disahkan oleh konstitusi untuk menjalankan visi, misi atas nama publik atau rakyat Jadi ketika kita bicara tentang pesta demokrasi Tentang peristiwa-peristiwa politik kontemporer saat ini Apapun kita menggunakan istilah Sebenarnya kita terjebak pada apa yang pernah dikatakan oleh Roberto Michel Dan Roberto Michel sebenarnya bukan orang pertama yang menemukan kata oligarki Tapi kata oligarki itu kalau nggak salah itu disampaikan oleh Plato gitu ya Karena dia sebagai seorang filsuf itu merasa sangat gelisah ketika melihat kekacauan di negaranya Oleh karena itu pada saat kekacauan itu si Plato ini mencoba kabur dia keluar dari Yunani Dia kalau nggak salah itu dia ngungsi ke Mesir gitu ya Dia ngungsi ke Mesir lalu dia disana dia berdiam untuk menyelesaikan suatu karyanya gitu ya Jadi dalam perjalanan dia di Eropa dan Mesir selama lebih dari satu dekade Dia mempelajari hal yang bagi dia sangat menarik Yang kemudian itu menjadi karya yang paling monumental Yang disebut dengan The Republic, lalu The Symposium, dan The Lost Jadi banyak sekali karya-karya yang dihasilkan oleh Plato dalam perjalannya dari Eropa sampai Mesir itu Dan yang menarik adalah ketika dia bicara tentang Republik gitu ya Ketika dia bicara tentang Republik sebenarnya gagasan intinya adalah dia bicara tentang bagaimana menjalankan keadilan Bagaimana senegara itu harus diperintah oleh Sofis ya Oleh Sofis yang itu syaratnya harus kuliah di tempat di mana universitas yang dia dirikan itu bisa mendidik para Sofis itu untuk menjalankan kekuasaan Untuk menjalankan kewenangannya, untuk memikirkan rakyatnya Sehingga disitulah Plato yang dia sebenarnya asik dengan gagasan gurunya yang bernama Socrates Sehingga ketika dia berdialog dengan Socrates pun Dia sangat memberikan titik tekan atau memberikan prioritas pada keadilan Oleh karena itu sebenarnya apa yang dibayangkan oleh Plato tentang keadilan Sebenarnya itu juga hal yang bersifat ideal atau bersifat imaginer Karena ketika dia bicara tentang keadilan dan ketika dia bicara siapa orang yang ada dalam negara Itu sebenarnya juga ada sistem stratifikasi yang sangat kompleks ya Dan saat itu memang kita belum mengenal itu kelas bangsawan, kelas oligarch atau apa Tapi disitu Plato bersama gurunya Aristoteles, bersama gurunya Socrates ini sudah mulai mengidentifikasi Bahwa ada beberapa kelompok, ada beberapa golongan dalam negara yang menjalankan kekuasaan Jadi memang ada kelas dominan, ada kelas pedagang, ada kelas petani Dan ini memang yang saat itu Plato tidak menyebutnya sebagai kelas Tapi ini menginspirasi filsuf-filsuf yang lahir setelah Plato Yang di abad masehi untuk mengeksplorasi gagasan Plato Terutama ketika Plato bicara tentang negara ideal Kedua ketika Plato bicara tentang keadilan Seperti itu Jadi sebenarnya Plato itu ya dia adalah bukan rakyat jelata ya Karena dia lahir dari keluarga bangsawan yang bisa kita sebut itu adalah bagian dari oligarki di Athena Yang menarik dari gagasan Plato adalah ketika dia memilih topik untuk didalami itu Filsafat, kedua politik, ketiga kosmologi, dan keempat adalah persoalan epistemologi Dan yang menarik dari serangkaian karyanya Bursi yang terkenal yaitu The Republic Yang itu sering menjadi acuan bagi pembelajar ilmu politik Bahwa dalam literatur The Republic itu Plato itu menyampaikan tentang alegori gua Jadi dia membayangkan bagaimana seorang warga negara yang dirantai tidak memiliki kebebasan Gitu ya bisa menjadi warga negara yang baik seperti itu Kita tidak bicara tentang alegori gua ya atau kiasan gua Tapi yang penting disini saya hanya ingin menunjukkan bahwa dalam membaca The Republic Khususnya di bagian alegori gua atau kiasan tentang gua Itu sebenarnya kita bisa mengilustrasikan tentang tiga tingkat pemahaman Yang berbeda dalam membantu kita untuk membayangkan bahwa ada perbedaan antara ilusi Ilusi sebagai ketidaktahuan dan juga tentang pengetahuan yang nyata Jadi kita dengan membaca buku Plato khusus di bab alegori gua Itu Plato ingin mengajak kita semua untuk membayangkan bahwa ketika manusia itu tinggal di gua Lalu dia juga di rantai itu dia hanya bisa melihat dinding belakang gua Orang-orang yang di rantai tentu saja mereka tidak bisa keluar dari gua ya karena dia diikat oleh rantai Dan di belakang itu ada pagar di mana laki-laki saat itu berjalan maju mundur sambil memegang benda-benda yang mirip dengan manusia dan binatang Serta benda-benda lain yang biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari Yang ingin saya tekankan di sini bahwa di balik pagar itu terdapat api yang membayangi benda-benda tersebut di dinding gua Jadi ini kita bisa melihat bagaimana jauhnya ya seorang Plato ketika dia membayangkan bahwa tidak semua orang itu memiliki kebebasan untuk berekspresi Kadang kebebasan ekspresi itu dia bayangkan hanya menjadi ilusi Jadi seandainya saya bebas maka apa gitu Oleh karena itu ketika dia sebagai manusia ya dengan melihat bayang-bayangannya dia di gua gitu ya Dia bercampur dengan binatang dan makhluk-makhluk yang lain kita bisa melihat bayangan Betapa asiknya jika saya bebas tidak terikat tidak di rantai gitu Dia bisa berekspresi dia bisa melakukan kegiatannya dan lain-lain Jadi yang kita bayangkan di sini bahwa yang menjadi sumber dari kita ketika kita bicara tentang demokrasi Adalah bahwa kita tidak luput dari keinginan kita untuk harus selalu berimajinasi Karena demokrasi yang sejati sebenarnya tidak ada gitu ya Dan kalau kita bicara tentang demokrasi kita sebenarnya juga bicara tentang oligarki Karena yang memegang kekuasaan ya dalam negara itu tetap segelintir orang Apapun teori demokrasi yang dikembukakan oleh para filsuf ya misalnya J.J. Rusyo gitu ya dan lain-lain Itu tetap menempatkan bahwa orang-orang yang memiliki keunggulan gitu ya Adalah orang-orang yang seolah-olah ditakdirkan untuk menjadi penguasa dan elit Nah oleh karena itu ini menjadi bagian khusus dari si Plato Bahwa demokrasi itu bukan mimpi baik bagi Plato Justru demokrasi adalah mimpi buruk bagi Plato Karena Plato tidak bisa mempercayai demokrasi itu sebagai pesta demokrasi Oleh karena itu ketika sekarang kita sering mendengarkan kata-kata di dalam media Di televisi dan lain-lain dengan bilang pesta demokrasi Ya enak cuma pesta Karena tidak mungkin rakyat itu bisa memerintah Karena tidak mungkin rakyat itu bisa memimpin Meskipun kita juga sudah memilih demokrasi perwakilan Apa yang diwakili oleh seorang anggota legislatif Oleh ongota parlemen gitu ya Ketika dia mengatasnamakan konstituennya Tapi saya tidak bicara tentang problem-problem representasi ya Seperti oleh Pitkin gitu ya Karena persoalannya jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan tentang representasi Oleh karena itu menjadi problem adalah Apakah kita masih percaya pada demokrasi gitu Apakah kita masih percaya pada keadilan gitu Karena para sovis ya Plato terutama itu Ketika dia melakukan dialog dan berilusi terus berdialog dengan gurunya Socrates Dia selalu membayangkan bahwa ada keadilan dalam negara Karena negara itu adalah hasil dari konstruksi individu Selain itu Plato juga bilang bahwa negara itu adalah kumpulan individu dalam jumlah yang besar Nah kembali lagi saya mengingat pada teori Maksisme atau teori elit bahwa Ya klaim-klaim kedua teori besar ini ternyata jauh lebih kuat dan lebih menjangkau Dan lebih mempunyai daya untuk dipercaya daripada teori demokrasi itu sendiri Demikian Baik Bu terima kasih atas pemaparannya tadi ya Sungguh sangat komprehensif sekali Nah sebelum penutup ini apakah ada tambahan lagi Bu atau ada yang perlu dieksplore lagi dari pemaparan sebelumnya tadi? Baik terima kasih Mbak Stu sudah sangat kritis untuk mendalami apa yang saya katakan dalam bahasan ini Ada yang perlu saya highlight ya tentang ketika kita bicara tentang pesta demokrasi Penomena-fenomena politik kontemporer Ya saya mengajak mahasiswa saya yang kuliah di ilmu politik Universitas Erlangga Paling tidak pemaparan saya gagasan-gagasan yang saya sampaikan pada acara ini Bisa menambah pengetahuan dan menguapkan bangunan argumentasi dari para mahasiswa yang belajar politik Karena fenomena-fenomena politik kontemporer itu selalu berkaitan dengan perubahan-perubahan sosial yang lain gitu ya Jadi karena itu kita disini perlu juga membangun kerangka analisis dalam tatanan dan tataran yang ideal gitu ya Jadi mau gak mau kita semua disini perlu meninjau kembali paling tidak melihat karyanya Plato di Republik gitu ya Sebelum kita membahas karya-karya filsuf yang lain seperti misalnya Mark Schiavelli, Thomas Aquinas gitu maupun Aristoteles gitu ya Karena kalau kita bicara gagasan dari Plato ya sebagai bapak filsafat politik Sementara kalau Sokrates itu sebagai bapak filsafat etika ya Itu sangat berbeda karena yang secara transparan tanpa ragu-ragu Plato misalnya itu sudah menunjukkan kepada kita yang hidup di abad 20-21 seperti saya ini Bahwa kalau kita bicara tentang fenomena-fenomena politik kontemporer Atau fenomena-fenomena negara kontemporer itu adalah fenomena-fenomena yang kompleks dan rumit Jadi Plato dari awal sudah memberitahu kita Nah ini juga bisa kita saksikan bagaimana Plato secara pribadi Dia ingin memberikan materi pencerahan kepada para penguasa misalnya di negara bagian Italia, di Sicilia Dia tuh diuber-uber, dikejar-kejar gitu ya Jadi memang dari dulu ada karakter dari penguasa itu sulit untuk menerima pencerahan gitu ya Entah itu dari filsuf, entah itu dari masyarakat ya Mereka cenderung akan tetap mempertahankan kediriannya, mempertahankan kekuasaannya Dan ini sejalan dengan apa yang dikerjakan oleh pemikir politik kontemporer Eropa ya Mungkin saudara-saudara sudah mengenal seperti Niccolo Maxiavelli Yaitu Maxiavelli adalah sebagai pemikir politik barat itu yang dia terkenal ya Yang dia sebenarnya tidak seperti Plato yang selalu mempersoalkan bagaimana negara yang ideal Bagaimana negara menunaikan keadilan, dia nggak mikir itu Bagi dia itu adalah sesuatu yang rumit dan ideal ya Jadi Maxiavelli itu memberikan nasihat ya kepada pangeran-pangeran baru Tentang cara mempertahankan kekuasaan dengan sukses ya Yang ini mengingat menurut Maxiavelli Kenapa dia memberikan ramuan atau formula kepada penguasa-penguasa atau pangeran baru di negara Di suatu negara Karena dia mengingat realitas sifat dari manusia dan sifat dari politik Ya terkadang seorang pangeran itu perlu melakukan kejahatan Termasuk untuk melakukan tindakan kekerasan Ya tindakan penipuan Melakukan kekejaman Hanya untuk mempertahankan hak hidupnya Nah ini ditangkap oleh Maxiavelli Sebagai kemampuan untuk melakukan tindakan seperti itu Bukanlah suatu penyimpangan dari seni politik Jadi Maxiavelli ini perlu kita perhatikan Maka kita sering menyebut Maxiavelli itu sebagai pemikir politik aliran realis Ya seperti itu Dan ini bagi dia kenapa pangeran itu perlu menggunakan kekejaman Perlu menggunakan kekerasan Kenapa perlu melakukan penipuan Itu dianggap sebagai keahlian dari seorang penguasa Jadi seorang penguasa itu harus memiliki keahlian Seorang penguasa itu memang harus bisa meramu Ya apa yang pernah juga digagas oleh Parito Ya sebagai ahli teori elit Yang dia juga orang pertama yang juga membuat konsep elit gitu ya Bahwa penguasa atau elit politik itu memang harus menjelma sebagai rubah Dan harus dia juga menjelma sebagai Apanya rubah itu? Singa Singa Jadi dia tidak bisa menjadi singa terus Tapi dia harus menjadi rubah Karena rubah itu sebagai apa ya Suatu hewan yang menjadi metamorfosis dari Parito Itu dia bisa licik Dia juga bisa tampak bijak gitu ya Nah kalau kita mengingat kembali kepada gagasan bagaimana kita misalnya Memaknai demokrasi, memaknai pesta demokrasi, memaknai kehidupan yang demokratis Memaknai kepentingan publik, memaknai tentang kontestasi antar elit politik Itu kita bisa kembali ke tiga mainstream ini Jadi kita mau mengikuti Plato Jadi kita jadi Platonis Kita mau mengingat pada Alexis de Tocqueville Dan temannya yaitu John Stuart Mill Atau kita mau ke Marxisme Gitu ya Atau ada pilihan yang terakhir Kita mau jadi Max Ciavellian Gitu ya Nah para pembelajar politik menurut saya juga Tidak bisa langsung misalnya menjustifikasi Ini baik, ini buruk, ini ideal, ini penyimpangan Ya itu kan penglihatan kita ya Kita harus juga punya intuisi politik ya Dimana intuisi politik ini juga sudah dibangun oleh para filsuf ya sebelum masehi 400 tahun sebelum masehi ya Kemudian yang modern itu diantaranya adalah si Max Ciavelli Yang memang mengingatkan kita ya bahwa realisme politik itu penting Dan itu akan menjadi acuan ya begitu ramalan dari Max Ciavelli Realisme politik itu akan menjadi mencolok ya pada kehidupan politik berikutnya Nah mungkin realisme politik apa yang dibayangkan oleh Max Ciavelli Itu sekarang sudah mulai tampak ya Di awal akhir abad 20 sampai abad 21 Justru realisme politik itu semakin mencolok Jadi kata Max Ciavelli bahwa kita itu tidak bisa menghakimi orang sebagai imoralis gitu ya Atau kita juga tidak bisa menolak tentang seorang penasehat atau konsultan-konsultan para tiran Kita juga tidak bisa menolak gadiran guru-guru yang mengajarkan hal-hal yang tidak bijak gitu ya Tapi itu menurut Max Ciavelli itulah memang seni dari politik Jadi kita tidak bisa menjustifikasi dengan ungkapan-ungkapan bahwa politik kotor itu sebenarnya Tidak ada politik yang kotor gitu Tidak ada politik yang kotor Jadi kita mengatakan politik yang kotor itu dari perspektif apa gitu ya Kalau kita menggunakan perspektif dari filsuf politik Plato Tidak ada politik kotor Cuma dalam politik dan negara itu banyak masalah Banyak kerumitan Sifatnya kompleks Karena manusia itu ya juga punya akal, punya jiwa Ya seperti itu Oleh karena itu paling tidak yang kita bisa pahami ya Dan dari berbagai apa yang saya mukakan tadi bahwa Max Ciavelli Dengan buku yang sudah terjemahkan yang berjudul Sang Penguasa atau Sang Pangeran Itu sebenarnya merupakan penilaian yang realistis dari Max Ciavelli terhadap kehidupan politik real Jadi ini paling tidak bisa menjadi wawasan psikologis bagi para politisi atau anak-anak muda yang mau berkecimpung atau mendalami politik Entah politik untuk tujuan yang mulia maupun politik untuk mengakumulasi kekuasaan Itu menjadi pertimbangan individu masing-masing Tapi yang jelas memang dalam politik itu ada sebagai dunia yang berbahaya Itu pesan Max Ciavelli Ya dalam politik itu ada sebagai dunia yang berbahaya Karena disitu ada seni untuk mempraktekkan politik Seperti itu ya yang kata Nah tadi merupakan diskusi pesta demokrasi dalam rangung politik Yang sudah kita eksplorasi melalui pemikiran-pemikiran dari filsuk-filsuk politik Seperti Max Ciavelli, Plato, dan Tokeville Semoga apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Aminah Mampu menambah wawasan dan pengetahuan pendengar See you next time!